Hai assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh salam kreatif kutuboga duitlah nanan nggak bisa diakalan Oke kali ini saya akan coba membuat video tentang membuat saluran pembuangan untuk kupingkut atau orang juga pada bilangnya leher angsa kan ya gitu dimana pipa pembuangan ini fungsinya untuk saluran pembuangan uap dari masakan atau uap dari kompor yang digunakan di dapur-dapur pada umumnya kurang lebih seperti ini tempatnya Oke jadi ini dapurnya seperti ini kurang lebih nah disini ada tempat untuk kompor tanam ya yang mana nanti kuking-kuking bertakan di sini ya posisinya begitu nah yang akan saya buat adalah saluran pembuangan yang nanti di atas pembuangan ada pipa-pipa pembuangan seperti itu karena di beberapa brand kuking-kuking itu ada yang memang tidak menyediakan saluran pembuangannya gitu ada juga yang memang menggunakan tapi beberapa itu saya coba membuat saluran pembuangannya yang nanti biasanya di sini nih ininya posisi untuk pembuangan itu nah disini ada lingkaran nanti dibuang ke sana gitu ya kurang tidak punya seperti ini Oke kita videonya selamat menyaksikan Oke alat-alat yang digunakannya adalah ini pertama ini paralon ukuran 4kins dan juga tipa paralon 4kins juga yang nanti posisinya seperti ini dimasukkan seperti ini oke ini adalah bagian saluran pembuangan keluar ya bagian ke outdoornya dan ini nanti ini mencari-mencari 4 bagian cooking food nah seperti ini oke kenapa saya buat tutorial video seperti ini satu ini adalah bagian dari 4 cooking food itu seperti ini fungsinya ada yang seperti pun-pun-pun jadi kerjanya lagi seperti ini ketika si mesin cooking food itu dinyalakan kemudian otomatis kipas akan mendorong dari dalam dan ini akan membuka seperti ini sehingga kuap muncul dari sini kuap muncul membuang ke bagian luar nah posisinya seperti ini oke karena posisinya seperti ini pipa sempat ini tuh posisinya lebih kecil daripada diameter yang seperti yang ini dari diameter ini jadi kalau sempat ini dimasuk ke sini otomatis kerja ini tidak maksimal karena terganjal ya bisa dilihat ya seperti ini kalau posisinya ada di dalam sini nah seperti ini otomatis kinerja si apa si kupu-kupu yang itu tidak maksimal terhalang dari pipa yang batin ini bisa menggunakan pipa yang main tapi yang terlalu besar dengan modifikasi sini dibuat lebih besar ya Oke kita ikuti videonya ya selanjutnya oke pertama-tama kita lepas dulu bagian ini nah si bagian dari sini kita panaskan nah disini saya coba menggunakan alatnya seperti ini namanya Toxgun ya bisa buat masakan-masakan gitu ya atau juga bisa buat banyak fungsinya seperti ini bisa juga teman-teman di rumah menggunakan api kompor atau menggunakan gigan dan juga kita panaskan semanginnya seperti ini dan juga kita panaskan semangin ini Jadi dipanaskan secukupnya sampai si ujung parahol ini dirasa sudah cukup lentur Supaya bisa masuk ke bagian pak dari kubiku tadi Dan untuk memasukkannya disini disarankan untuk tidak menggunakan tangan ya Karena ini lumayan panas banget Disini saya menggunakan kawat seperti ini Ini kawat untuk jari-jari ya Jari-jari seperah Fungsinya dia untuk menekan Terus oke Nah disini sudah terlihat pintur ya Si pipa paraholnya Sudah terlihat pintur Setelah pintur baru nanti kita masukkan Nah Tinggal kita masukkan disini Nah seperti ini Masukkan bagian kawat ini disini Seperti ini Nah dorong-dorong seperti ini Sampai benar-benar apa bagian ini ya Di bagian Simpon ini ya Oke Nah jadinya seperti ini ya Jadi si posisi ini Nah ini berada di luar Kalau tadi di awal Si posisi ini kalau tanpa dipadaskan seperti ini Dari di dalam Nah yang tadi saya maksud mengganggu kinerja ini ya Nah setelah dibakar Jadi seperti ini Sempurna ya Oke Nah ini tadi hasil-hasil jadinya seperti ini ya Setelah ini baru si pipa Ini tadi Masuk sini Nah Seperti ini Nah masuk seperti ini Oke Nah ini Bagian ini nanti di atas kepinggun Dan ini bagian yang ke ruangan keluar Oke Nah Biasanya Sebetulnya Setelah posisi seperti ini Sudah-sudah bisa dipakai Cuman Nah Pada umumnya Rumah-rumah di Beberapa perumahan itu Bagian dinding dapur kita Khususnya di bagian dapur itu Bagian kompor Bagian tempat suji piring itu Biasanya Dengan tetangga yang belakang itu Disekat oleh Parit atau selokan kecil Nah Karena ini adalah Fungsinya untuk membuat kuat masakan Biasanya lama-kelamaan Di bagian sini itu Nanti ada kayak minyak-minyak itu Dan itu Bisa mengundang Mickey Mouse Tikus biasanya Supaya si tikus itu Tidak masuk ke sini Dan masuk ke bagian Apa Bagian dalam bukiun Disini bisa dikasih Ram Atau Apapun itu yang buat gunanya Biasanya sih Biasanya dipakai Ram ammonium yang buat Paster rumah Atau juga bisa dipakai Ram untuk Apa Nyaring pasir Biasanya disitu Nah Cuman Beberapa kejadian Biasanya Ram seperti itu Tidak terlalu kuat Dan saya pun Menggunakan ram yang sama Dan itu Tidak lama Gitu Disini juga saya akan buat Bagian dalam sini Sebagai Menahan Mickey Mouse Penahan Mickey Mouse Tadi Nah Disini Saya menggunakan Kebetulan Saya punya bekas jari-jari Ini Bekas jari-jari sepeda Kayaknya kuat Jadi Memang buat Ini karena Lentur Bukan lentur Lentur tapi Keras Saya menggunakan ini Untuk Nanti Disini Bikin Seperti Ram Berikutnya Akan kita Buat Ram Penahan Tikus Yang nanti Dipasang Disini Oke Untuk Membuat Ram penahan Yang tadi Disini Saya akan Menggunakan Paraluminya Kita ambil Potong Sedikit saja Dari sini Ini untuk Nanti Supaya Bisa masuk Dalam sini Bagian Oke Kita Potong Bagian Saya sudah Jaris Bagian Segini Jadi Kita Potong Oke Maaf Terima 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 Ini Yang Nanti Akan Masuk Kesini Kedalam 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 Sini disini akan saya kasih kawat jari-jari yang beradinya sebelum itu kita kasih aja jarak per 1,5 cm untuk jari-jarinya kita kasih per 1,5 cm kita kasih petik-petik seperti ini per 1,5 cm nanti kita kembangkan dengan menggunakan kuih dengan cara biasa ini dipanaskan kita akan menggunakan torch terima kasih oke kurang lebih jadinya seperti ini ya nah ini tadi titik-titik tadi baru kita masukkan ke sini nah disini seperti ini Ini keadaan makas banget Oke 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 Gini 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 縷 exec Seperti ini jadinya ya Nah oke sudah jadi pipa saringan pemboran untuk cooking food Setelah anda disini boleh dicet boleh tidak tergantung selera saja Cuma kurang lebih seperti inilah nanti hasilnya Dan ini tinggal dipasang di cooking food Oke demikian tutorial pembuatan pipa saringan pemboran untuk cooking food Mudah-mudahan bermanfaat Kalau video ini bermanfaat silahkan di like atau di subscribe Kalau tidak bermanfaat tonton saja mudah-mudahan ilmunya bisa dipakai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih